Intro Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan kembali menangkap sosok selebritis terkait penyalahgunaan obat terlarang adalah Tora Sudiro dan Mika Amalia yang kali ini diamankan pihak berwajib pasca penggeledahan di kediaman pasangan ini di Bali View, Ciputa, Tanggerang Selatan pada Kamis 3 Agustus 2017 sekitar pukul 10 pagi. Bersama itu pula diamankan 30 butir obat yang belakangan diketahui sebagai dumolid. Kondisi Tora dan Mika sendiri dikabarkan masih shock dan belum bisa bicara banyak hingga penyidik baru melangkah ke tes urin. Bagaimana kronologis penangkapan mereka? Memang kami membenarkan bahwa Satuan Narkoba telah mengamankan dua orang atas nama TS dan MA. Kita amankan yang bersangkutan karena merupakan pengembangan dari kasus pesikotropika yang sebelumnya yang kami tangani. Dari kembangan tersebut dilakukan penyelidikan, kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan yaitu di kompek Bali View, Ciputat. Saat ini kita sudah amankan yang bersangkutan dari Satuan Narkoba. Kami sedang melakukan pengujian dalam bukti yang kami dapat yaitu berupa obat kurang lebih ada 30 butir. Dan juga kita sedang menguji juga urin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, rakan-rakan selanjutnya bersabar. Nanti kalau sudah ada kepastiannya, baru kita akan ada sebalik. Ini pengembangan dari kasus yang sebelumnya. Karena menyebut, mendapatkan informasi itu, kita kembangkan. Kemudian kita lakukan memang penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Dan didapatlah itu barang bukti. Nah, saat ini barang bukti itu lagi kita uji di lapor. Dan juga kita sedang menguji untuk urin yang bersangkutan. Sampai saat ini, kedua-duanya masih sangat sok. Jadi, Tora itu masih pucat. Sok, pucat. Istrinya juga. Yang baru bisa dilakukan polisi, baru tes urin. Untuk di BAP juga belum bisa bicara apa-apa. Tadi ikut beliau ke dalam, tampil ke saya. Kemudian Tora juga belum bisa bicara apa-apa. Termasuk juga tadi saya memberi advis. Keluarganya juga sedang menuju lagi semua kemari. Nanti mereka akan rundingkan lagi. Tapi advis hukum sudah saya sampaikan tadi. Tinggal mereka akan hubungi. Karena saya juga akan meminta surat kuasa pun tadi. Di situ akan sangat membuat dia sangat sok. Dia sangat sok. Jadi saya maklum. Jadi saya maklum. Jadi ke penyidik pun dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong ke penyidik. Sehingga yang baru bisa dilakukan hanya tes urin. Ya, bicara sendiri. Tapi memang pada intinya Tora, Tora, beliau butuh penemingan pasti. Tapi saat ini mereka berdua masih butuh waktu untuk menerimakan diri. Sampai mereka bisa tinggalani proses pepiksaan. Jadi, ya, saya akan mulai dua. Pasca penangkapan, pasangan artis peran Tora Sudiro dan Mika Amalia menjalani serangkaian pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Uniknya, suami istri itu mengaku tak mengetahui kalau Dumoli termasuk dalam kategori psikotropika hingga keduanya kerap memakai obat tersebut ketika susah tidur selama setahun belakangan ini. Sampai malam tadi, beberapa artis Sili berganti berdatangan untuk memberi dukungan bagi sahabat mereka. Tak banyak yang bisa diungkap dari kedatangan orang-orang terdekat Tora dan Mika karena pasangan ini masih menutup diri. Baik, cuman mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa memang tidak bermaksud dengan sengaja. Jadi, seperti karena kurang informasi dan shock gitu. Kurang lebih sudah lumayan agak lama lah. Ya, obat psikotropika, inisialnya D ya. Ada sekitar 30 butir. Dan itu digunakan bukan untuk have fun, bukan untuk fly, tapi untuk istirahat sebenarnya. Jadi, yang bersangkutan juga tidak tahu, tidak mengerti bahwa itu sebenarnya dilarang atau salah, menyalahi. Obat penang ini kalau dengan resep dokter itu sebenarnya fine-fine aja, tidak masalah gitu. Cuman kalau tidak ada resep dokter, jadi masuk kategori penyalahguna. Bih, gimana Bih? Bih, gimana Bih? Enggak, udah better kok. Lihat tenang aja. Oh, enggak shock? Enggak shock atau seperti apa? Lihat, so, aku pasti rasanya. Lihat, apa saja sih yang dibobrol di dalam? Ya, enggak ada sih mau lihat kondisinya. Terus kondisinya seperti apa sih Mas Hari sebagai teman tadi? Mas Hari? Baik-baik aja. Usai peristiwa penangkapan, kediaman Tora dan Mika di Jalan Kintamani, Perumahan Bali View, Cirenda Ciputa, Tanggerang Selatan terlihat sepi tanpa aktivitas. Belum diketahui nasib lima anak pasangan ini yang kini harus tinggal tanpa ditemani kedua orang tua mereka. Saat penangkapan terjadi, Ketua RT setempat juga mengaku tak mengetahui proses tersebut karena tidak ada laporan masuk sebelumnya. Bagaimana sosok Tora dan Mika yang dikenal orang-orang terdekatnya selama ini? Kebetulan enggak ada laporan ke saya. Enggak ada laporan langsung. Dari pihak kepolisian enggak ada. Tapi biasanya harus izin juga ke RT atau melalui kamu? Ya, mungkin seharusnya sih. ya, biar saya juga tahu ya kalau ada ini. Cuman ya, saya enggak tahu ya mungkin ada prosedur yang mungkin mereka harus lebih hati-hati atau lebih ini untuk melakukan penggilaan itu dengan caranya mereka sendiri. Ya, seperti keluarga normal aja, biasa aja. Oh iya, normal biasa dia. Suka pakai motornya gitu. Motor-muter gitu. Orang-orang yang baik. Saya tidak nyangkal sekali lah. Karena tidak pengertian ya.